Sabda TV Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda Kelak akan ada pasukan yang akan memerangi Ka'bah Kelak akan ada pasukan yang akan memerangi apa? Ka'bah Allah wa'alam Pasukan dari mana tidak disebutkan dalam hadis ini Pak Syekh Salim berkata Allah wa'alam mahu haza al-jaish Allah yang paling tahu pasukan apa ini Pasukan dari mana ini Ya Yang jelas ada juga hadis yang lain Pak Bahwa nanti di akhir zaman Ya Ada orang Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah Sedikit dimaksud dengan kampaknya itu Pak Itu di akhir zaman nanti Pak Dimana ada orang Habasyah orang Etiopia Yang dia membawa pasukan Dan berhasil menghancurkan Ka'bah Dan setelah itu tidak ada lagi orang haji Kenapa? Karena Ka'bah sudah hancur Sudah tidak ada lagi Tapi bukan ini pasukannya Nabi mengatakan Nanti akan ada pasukan yang memerangi Ka'bah Ketika mereka telah berada di tamak di tanah lapang Allah tenggelamkan semuanya Dari awal sampai akhir Allah tenggelamkan ke dalam bumi Lalu Aisyah bertanya Ini menunjukkan kefakihan Aisyah Lihat Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah Bagaimana semuanya ditenggelamkan Dari awal sampai akhir Sementara di antara mereka Ada yang ikut-ikutan buat Bukan tujuannya mau memerangi Ka'bah Bukan Wafim aswakum Aswak itu jama' dari Yasauqoh Ya Artinya Akhal Islam Yasauqoh itu Orang-orang bawahan Yang mereka itu Cuma sebatas disuruh doang Gak tahu menangu Dan ada juga yang lainnya Yang bisa jadi dia ikut Hanya pengen Tahu jalan aja ke sana Misalnya Dia tidak ingin tujuannya Memerangi Ka'bah Tidak Bagaimana ya Rasulullah Maka Rasulullah S.A.W. Basabda Yusafu bi awalihim Wa akhirihim Thumma yuba'athuna Ala niatihim Semua ditenggelamkan Kemudian nanti pada hari kiamat Mereka dibangkitkan Sesuai dengan niat-niat Mereka Utafakun alaih Utafakun alaih Artinya hadis yang dikrutkan Imam Bukhari dan Muslim Ya Dimana sahabatnya sama Lafadnya mirip Dan ini Lafad Imam Bukhari Dari hadis ini Kita ambil faidah Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali Faidah yang pertama At-taba'ud An ahli Zulm Wa tahzir Min mujalasatihim Hendaknya kita Menjauhi orang-orang Yang berbuat Zulim Dan jangan duduk Di majelis mereka Ya Walaupun misalnya Kita tidak berikut Berbuat zulim Tapi keberadaan Kita disitu Kalau ternyata Allah turunkan Azabnya Kena Kadang misalnya Ya ada yang nanya Gini Ustaz Kalau saya jualan Pas malam tahun baru Gimana Ustaz Saya tidak ikut-ikutan Sih Tidak ikut-ikutan Tiup trompet Tidak ikut-ikutan Kita katakan Akhi Keberadaan Antum Di tempat Orang memaksiati Allah Ini bahaya Buat Antum Ini Buktinya Hadis nih Iya Aisyah bertanya Ya Rasulullah Bagaimana Semuanya Ditenggelamkan Oleh Allah Sementara Di antara mereka Ada yang Cuma ikut-ikutan Doang Tidak tahu Menau Bagaimana Ya Rasulullah Tetap kena Semuanya Kata Rasulullah S.A.W Makanya kita Jangan sampai Berada Di acara-acara Yang disitu Dimaksiati Allah S.W.T Jangan Ikut-ikutan Walaupun niat kita Misalnya saya tidak ikut-ikutan Kok berbuat maksiat Jangan Kenapa Supaya kita tidak terkena Apa Adab Kalau Allah Turunkan Adabnya Kena Semua Apa Semua Kena Ini mengerikan Sekali Apa Ida yang kedua Kata S.A.W.T Siapa yang meramaikan Acara maksiat Ya Dengan sukarela Maka ia kena dosanya Dan juga kena Adabnya Ini orang yang ikut-ikutan Meramaikan acara Maksiat Hati-hati Ya Fadah yang ketiga Kata beliau Amal itu Disesuaikan Dengan niat Orang yang beramal Ya Allah Nanti bangkitkan Di hari kiamat Sesuai dengan Niatnya masing Masing Allah yang paling tahu Yang paling tahu Niat seseorang Siapa Allah Apakah si Fulan Ini ikhlas Apa Tidak ikhlas Allah yang tahu kok Iya Padahal itu lah Akhal Islam Kalau kita melihat Ada orang yang meninggal Dalam keadaan Sedang sholat Kita pun tidak bisa Memastikan Nisi Fulan Wafatnya Hustul Khatimah Atau tidak Kita gak tahu Kenapa Karena yang tahu Niatnya siapa Bisa jadi Misalnya dia sholatnya Bukan karena Allah Tapi karena Ingin dapat pujian Misalnya Dan yang lainnya Hanya Allah yang mati Nah Saudaraku sekalian Rahimani Warahimakum Wallahu Jami'an Faidah selanjutnya Kata Syaustanim Ikhbarul Rasul S.A.W. Bilmaghibat Allati At-da'ahu Allah Wa'alayha Rasul S.A.W. Diberitahu Oleh Allah Perkara-perkara Gaib Yang akan Terjadi Lihat Rasulullah Mengatakan Dalam hadis ini Nanti Akan ada Pasukan Yang akan Memerangi Apa Kapan Kapan Wallahu'alam Yang jelas Ini belum terjadi Dan pasti terjadi Bukan Ini tidak menunjukkan Bahwa Rasulullah Tahu yang gaib Tidak Rasulullah S.A.W. Hanya Diberitahu Oleh Allah Adapun Rasulullah Rasulullah Tidak tahu Yang gaib Adapun Keyakinan Sebagian orang Bahwa katanya Rasulullah Tahu yang gaib Makayang Seperti ini Magmurupakan Keyakinan Yang batil